Dalam arena politik Indonesia, pengkhianatan dan mengkhianati merupakan bagian yang tak terpisahkan. Mulai dari berpindah haluan politik, tidak menepati janji, dan bahkan bergabung dengan pihak oposisi, semua ini bisa dianggap pengkhianatan politik yang tersirat. Pengkhianatan tidak baru muncul antara Jokowi dan Megawati atau Prabowo dan Anies Baswedan. Namun jauh sebelum itu, pada pemilih 2009 ada Megawati yang dikhianati SBY, dan pada pemilih 2014 ada Megawati yang mengkhianati Prabowo. Untuk itu kita akan menyelami serangkaian pengkhianatan yang menjadi pusat sorotan dari era SBY Megawati hingga konflik terkini yang terjadi dalam Pilpres 2024. Mari kita mulai lingkaran pengkhianatan ini dari perang dingin antara kedua pemimpin partai, PDIP dan Demokrat. Hubungan mereka mulai tegang di akhir 2003, waktu SBY memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai pesaing Megawati di pemilihan Presiden 2004. Dimulai saat SBY masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di era Kepresidenan Megawati di mana dia sering muncul di televisi untuk mengkampanyekan pemilihan umum. Saat itu situasi semakin memanas. Sekretaris Menko Polkam, Sudi Silalahi, membicarakan tentang keluhan SBY yang merasa tidak diundang kerapat kabinet dan merasa disolasi dari istana. Suami Megawati, Taufik Kiemas, juga memberi komentar yang menyebutkan SBY sebagai anak kecil karena dia anggap tidak berani berbicara langsung dengan Megawati saat tidak diundang kerapat kabinet. Pernyataan Taufik tersebut mengundang simpati banyak orang ke SBY sebagai pihak yang terzolimi. SBY pun kemudian mengundurkan diri karena dia merasa bahwa wewenang Menko Polkam sudah diambil alih oleh Presiden Megawati. Saya sudah mengirim surat kepada Presiden beberapa saat yang lalu yang intinya saya mohon izin untuk mengundurkan diri dari kabinet Gotong Royong. Nama SBY terus naik daun hingga akhirnya bersama Yusuf Kala berhasil memenangkan pemilu, mengalahkan Megawati yang juga mencalonkan diri sebagai calon Presiden bersama Hashim Muzadi. Ketika SBY dan Yusuf Kala memenangkan Pilpres 2004, Megawati menolak untuk hadir saat SBY dan Yusuf Kala membacakan sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Perseteruan antara keduanya berlanjut setelah pemilu. Megawati menolak untuk menghadiri setiap undangan dari SBY, termasuk saat Indonesia menjadi tuan rumah peringatan 50 tahun Konferensi Asia-Afrika pada tahun 2005. Pada pemilu 2009, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden bersama Prabowo Subianto. Namun, Megawati kembali kalah dalam persaingan dengan SBY Budiono. Hubungan antara SBY dan Megawati semakin merenggang. Mereka tidak pernah berkomunikasi atau bertemu satu sama lain. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Taufik Yemas. Ketika Taufik meninggal pada tahun 2013, SBY selaku Presiden memimpin langsung upacara pemakamannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pada kesempatan itu, SBY menggenggam tangan kanan Megawati dengan erat menggunakan kedua tangannya. Mendiang Taufik Yemas, sahabat saya, juga berusaha untuk memulihkan hubungan baik antara kami berdua. Jadi bukan karena tidak adanya keinginan dari berbagai pihak, tapi Allah belum mengkehendaki. OJRSBY Minggu 10 Mei 2009, seminggu sebelum pendaftaran calon Presiden berakhir, Kubu Prabowo sedang gonjang-ganjing dalam sebuah rapat karena keinginan Prabowo untuk jadi Presiden RI terancam gagal dan semua itu bergantung pada dukungan PAN, P3, dan belasan partai lainnya. Gerindra waktu itu hanya mendapat 4,5 persen di pemilihan legislatif dan mereka tidak mampu untuk mengusung Prabowo sendirian. Namun, dalam rapat itu, pemimpin P3 mengatakan kalau mereka mundur dari koalisi penyokong Prabowo. Prabowo pun langsung murka dan mengacungkan telunjuk bilang kalau Surya Dharma Ali, Ketua Umum P3 saat itu, adalah pengkhianat. Dari yang tadinya ada 20 partai yang mendukung Prabowo, sekarang menciut tak hanya menjadi tujuh. Gerindra bersama partai koalisinya kemudian datang ke PDIP. Hasil dari koalisi itu, kurang mengembirakan untuk Prabowo karena dia harus turun kelas jadi calon wakil presiden. Dalam koalisi ini, keduanya menandatangani kontra politik yang disebut Perjanjian Batut Tulis. Perjanjian ini disepakati antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya pada tanggal 16 Mei 2009 di Jakarta dengan mencakup serangkaian kesepakatan penting. Mereka sepakat untuk mencalonkan Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden dan Prabowo Subiando sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2009. Prabowo, jika terpilih, akan mengendalikan program kebangkitan ekonomi Indonesia yang akan dijalankan bersama Megawati dan dituangkan dalam produk hukum yang sesuai. Mereka juga sepakat untuk membentuk kabinet dengan Prabowo menentukan menteri yang terkait. Pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat sambil menanggung bersama pendanaan pemenangan pemilu presiden dan wakil presiden 2009. Selain itu, mereka akan membentuk tim sukses pemenangan yang melibatkan kader-kader kedua partai dan unsur-unsur masyarakat. Terakhir, Megawati menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Hal ini juga yang membuat Megawati menolak usul Prabowo agar wakil presiden memiliki kedudukan seperti Perdana Menteri. Megawati menolak usul ini karena tidak sesuai dengan konstitusional. Prabowo mengiyakan karena pada poin ketujuh, dia akan didukung menjadi calon presiden di 2014. Namun dalam pemilu 2014, Prabowo dihianati. Sayangnya Megawati malah memilih gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, untuk maju dalam pil pres 2014. Prabowo pun dengan segala yang dia punya maju menjadi calon presiden meski tanpa dukungan Megawati dan berakhir dengan kekalahan. Pemilu di 2019 menjadi awal mula bagaimana Prabowo dicap berkhianat kepada Habib Rizik. Dalam pemilu itu, Habib Rizik mendukung penuh pencalonan Prabowo. Bahkan membuat slogan-slogan seperti 2019 ganti presiden atau 2019 Prabowo. Mereka terus-menerus menggaungkan slogan itu dalam pemilu 2019. Namun sayangnya, dalam pemilu yang ketiga yang diikuti Prabowo ini, dia harus kembali menelan kekalahan. Jokowi untuk kedua kali menjadi presiden. Dalam pembentukan kabinetnya, dia mengajak Prabowo untuk bergabung sebagai Menteri Pertahanan. Disinilah, blunder dimulai. Mereka yang mendukung Prabowo seperti persaudaraan alumni 212 misalkan, merasa kecewa dengan bergabungnya Prabowo dalam pemerintahan Jokowi. Dan bukan hanya Prabowo, namun Gerindra dianggap teriming-iming oleh kekuasaan karena bagi-bagi jabatan pasca kemenangan kedua Jokowi. Kami tidak masuk, tidak tergoda dengan iming-iming selama ini. Lalu kami dituduh teriming-iming. Come on, fair dong, objektif dong. Tidak sampai disini saja, beberapa tindakan Prabowo berikutnya juga seakan menambah cap pengkhianat dan mengecewakan pada dirinya. Seperti pada 2020, ketika Habib Rizik kembali ke tanah air, meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun ribuan Muslim memenuhi bandara Soekarno-Hattac untuk menyambut ke pulangan imam besar itu. Hal ini berkat Menkopol Hukam Mahfud MD yang telah memberi izin keumunan ini. Dari ribuan umat Muslim yang ada, tidak ada sama sekali tanda-tanda hadirnya Prabowo. Pendukungnya menganggap dia mestinya hadir karena janjinya saat kampanye untuk memulangkan Habib Rizik. Memang Prabowo tidak menjadi presiden, namun dia berada dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan, sehingga dianggap seharusnya bisa ikut andil dalam memenuhi janji yang ia katakan saat Ejtima Ulama II. Dampaknya baru terlihat menjelang Pilpres 2024, di mana bisa kita lihat sekarang bahwa loyalis Habib Rizik semuanya balik kanan mendukung Anies Baswedan. Dekatnya Pilpres 2024 saat ini menjadi panggung bagi narasi pengkhianatan yang tidak hanya menyoroti calon presiden, tetapi juga presiden saat ini. Menurut Adhiana Pitupulu, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, semuanya dimulai dari isu perpanjangan masa jabatan presiden yang mencuat. PDIP menegaskan penolakan terhadap permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi tiga periode atau menambah masa jabatan. Adhiana menegaskan bahwa penolakan tersebut dilakukan karena PDIP tidak ingin melanggar konstitusi. Baginya, menjaga konstitusi adalah kunci dalam menjaga keselamatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. PDIP bersikeras untuk mempertahankan integritas konstitusi sebagai bentuk menjaga kedaulatan republik, bangsa, dan rakyat. Adhiana menambahkan bahwa jika ada pihak yang marah karena penolakan terhadap permintaan itu, yaitu adalah urusan mereka. Baginya, intinya adalah menjaga kesetiaan pada konstitusi tanpa melihat reaksi orang lain. Meskipun Adhiana mengakui bahwa tidak ada rasa antipati terhadap Jokowi, dia menyesalkan perubahan sikap cepat Jokowi terhadap PDIP. Baginya, partai tersebut telah memberikan segalanya kepada Jokowi dan keluarganya, mulai dari posisi sebagai wali kota Surakarta selama dua periode, gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi presiden dua kali. Adanya perpecahan antara presiden Jokowi dan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mulai terlihat ketika Prabowo Subianto diundang masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Dalam menjelang Pilpres 2024, kerap terlihat Jokowi bersama Prabowo, meskipun PDI Perjuangan telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka. Sikap Jokowi yang terlihat tidak konsisten oleh kader PDI Perjuangan dan pendukung Ganjar dianggap sebagai permainan politik yang ambigu. Ini mendorong munculnya instruksi dari kalangan internal PDI Perjuangan dan pendukung Ganjar pada bulan Juli untuk tidak mengandalkan dukungan dari Jokowi lagi, terutama setelah putera Jokowi, Gibran Raka Bumeng Raka diumumkan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo. Para kader diarahkan untuk menganggap bahwa Jokowi berada di kubu lawan dan jika suatu saat Jokowi justru mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud MD, hal itu dianggap sebagai bonus. Megawati dikatakan telah memutuskan untuk membiarkan Jokowi melanjutkan langkah-langkah politiknya sendiri. Hal ini menyebabkan para elit PDI Perjuangan diminta untuk tidak memberikan komentar apapun terhadap langkah politik yang diambil oleh Jokowi, termasuk langkah-langkah yang melibatkan anak-anaknya. Mereka diintruksikan untuk tetap diam dan berbicara dengan bijak. Berikut ini adalah narasi pengkhianatan yang masih hangat dimainkan dalam Pilpres 2024. Keputusan Anies Baswedan untuk menolak mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2019 dan dicalonkan kembali dalam Pilpres 2024 menyebabkan pertanyaan tentang loyalitas dan integritas politiknya, terutama dalam konteks hubungannya dengan Prabowo Subianto. Pertama, dari sudut pandang loyalitas politik, Anies Baswedan menegaskan bahwa ia tidak ingin menjadi orang yang dianggap mengkhianati atau menghalangi Prabowo Subianto. Dalam konteks ini, Anies menunjukkan kesetiaannya terhadap Prabowo yang telah memberikan dukungan dan kesempatan politik padanya, terutama dalam memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Namun, kritik muncul terkait dengan seberapa besar pengaruh Prabowo dalam menentukan pilihan politik Anies. Apakah Anies benar-benar memegang teguh prinsip dan nilai-nilai politiknya sendiri? Ataukah ia terlalu tergantung pada dukungan dan arahan dari figur politik lainnya? Kedua, dari perspektif konsistensi dan integritas politik, ada pertanyaan mengenai keputusan Anies untuk menempati komitmennya. Meskipun Anies mengklaim bahwa ia telah menyelesaikan janjinya dengan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, tetapi ada keraguan tentang apakah keputusannya untuk tidak mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 benar-benar didasarkan pada pertimbangan etika dan integritas politik? Selain itu, ada pertanyaan apakah Anies harus tetap mematuhi komitmen tersebut? Ataukah dia memiliki kewajiban moral atau politik untuk menyesuaikan posisinya berdasarkan perubahan kondisi politik dan kebutuhan masyarakat? Anies menegaskan bahwa komitmen tersebut sudah dipenuhi bersamaan dengan berakhirnya tugasnya di DKI. Jadi saya katakan saya tidak akan mengintersep pencalonan Bapak tahun 2019 besok. Selesai. Jadi itu semua sudah ditunaikan. Jadi tidak ada yang dihianati. Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta tidak akan belok dari tugas di Jakarta dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk memenuhi janji. Dia menyatakan bahwa setelah menyelesaikan tugasnya di Jakarta, dia adalah seorang individu yang berdeka dan memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan apapun. Terima kasih telah menonton!